try to be a good person, shouldn't wear a bail around your neck, you wanna just slap, oh you dick you got a friend in me, you got a friend in me mabro, reading kotocha sama kumis oca mabro wah, kayaknya bapak bapak, tapi kayaknya bapak bapak ya ya, kotocha masih 20 tahun mennya, masih muda oke, yo what's up mabro, apa kabar semuanya kali ini mabro, oca mau menganalisis gameplay dari leaderboard nomor 1 di ciodem indonesia mabro, si kage zz nih mabro oke, poinnya dia udah 20.203 ya, dan oca masih grandmaster 3 disini ya tapi kalau di tegit tuh mabro, oca tuh ngerjain juga mabro, udah waktu itu ampe ring 20, kalau gak salah ya, sekarang dia turun ya, soalnya udah gak dikerjain lagi nah ini mabro, gov got ya, ampe poin 15.000 berarti kalau ditotal-totalin oca, seharusnya sudah mendekati top 1 leaderboard loh ya tapi lupakan-lupakan mabro, jadi untuk kalian yang pengen joki, langsung aja from instagram, atkitajoki.in, oke yo, kita lihat sih disini mabro, profilnya wah, sudah 19 ke legendary, ya season 1 mabro ya berarti di season 1 ini ada border S1 juga, seperti ya oca kita lihat ke collectionnya wih, skinnya banyak kali bro wah, mantap banget ini mabro, akunnya sultan mabro dan seperti yang kalian tau mabro, atau kalian gak tau ya, kan KG ini sebelumnya itu DG Esports mabro kalian tau lah DG Esports ya kan, mereka ganti nama, berubah menjadi KG dan yuk, langsung aja mabro, untuk kalian yang penasaran sama gameplay leaderboard nomor 1 ini mabro dan sekaligus juga pro player yang sudah beberapa kali menjuara Mie Manager Series Indonesia kalian pasti penasaran banget gameplaynya mabro yaudah yuk, let's go, kita langsung gas aja yo mabro, oca udah di dalg game wow, sudah mulai ya kah? hahaha hahaha ZZ dapet match yang udah jalan matchnya mabro ya dia start dari yah, udah menang 2-0 ini 2-1 aduh, oca sekarang gini begini mabro kita dapet match yang sudah jalan matchnya sayang sekali men, ini kurang lama kalo begini ya mana ZZ nya mana, nah, dia pake cari mythic bro seperti kadal ya, warna hijau bro eh, kadal berubah-ubah warnanya oke, yuk let's go pake locus dia mabro, seperti yang kalian tau ZZ ini player support, sniper cuman terakhir di turnamen-turnamen mabro dia all roll dan dia mati sekarang it's okay aduh, timming nya menang lagi mabro udah 3-1, bentar banget ini sih kita puter 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 nah, disini dia mabro kita liat rotasi kalo main stand off tero kemana, wah naik sini ya jadi kalo kalian misalnya ketemu ZZ nanti, kalian kesini yah kalian harus tau spotnya dia dimana, oke nah tuh, nol langsung ke patung ya tonton kita tonton nih alright tuh, aduh SKS nya ngeri banget bro, sumpah deh ngeganggu banget tuh SKS macam benci juga sama ke RSKS tuh tak, tuh tak, tuh tak, tuh tak, tuh gak ya kan nice, dapet satu man mantap sekali udah, abis musuhnya asem dibilang, oh kuning langsung cepet sekali tuh ZZ kenapa sih kenapa pake locus, kenapa gak di LQ mungkin locus lebih bagus ya yaudah liat pas turnamen Cine yang Oce ikutin kemaren nah bro locus banyak sekali dipake sih apalagi di WC nya tuh locus banyak dipake ya oke, ke nenek oke ini spot kedua ZZ mabro ya biasanya turnamen sama kayak gini juga nih mabro jadi kalian mau cari posisinya ZZ berarti kalo gak nenek di tempat tadi tuh itu Oce sebutnya RBT yang pertama tadi dibokong tuh ZZ ganti lagi ini ubah-ubah lagi loh nah oke dia menggunakan spot pertamanya dia first pick-up snipernya gini-gini aja sih sebenernya mah bro ya oke yang dia pake Konku sama bom ya itu penting banget Konku misalnya buat first pick ya sniper itu penting banget biasa jadi nanti kalo steamshot dibolehin di turnamen pake steamshot mah bro first pick-nya lari ya kan udah kayak raser langsung di jedor wih rata tuh temen kitnya satu dipatong ada satu nih Oce mendengarkan stepnya depannya ada depan BW alright kanan lu ada Z belakang lu juga ada Z belakang lu juga ada Z oh nice tepat sekali ya kiciannya ah sayang sekali itu orang kok tiba-tiba nonggol Oce gak tau tuh ya Oce gak tau tiba-tiba tuh ada oke first pick-nya ke BW nih nah ini kalo gini bisa enak banget kalo pake steamshot mah bro wih wih siati tuh ngepik-ngepik di guning ya sampe wuh gila orang lagi ngepern tadi Oce gak liat loh di atas sini ya nah nice banget bro dia langsung mengamuk ya delay detik-detik terakhir temen Oce kurang puas nih kita harus main sekali lagi hai mantap 4 kill ya itu sih ya mantep sih oke Mabro sekarang main hardpoint nih Mabro ya kita liat Mabro oke disini saya pake Krixix Mabro yang Oce liat Mabro di akunnya ini dia kok global juga ya eee senjata Krixix Mabro tapi Dator oke wih kill keras-keras nih kita liat dulu musuhnya Mabro musuhnya ini keras pak ini ketemu tim sendiri nih ketemu timnya sendiri Mabro ya ampun ini yang streamer mod Mabro oke liat dulu ini yang streamer mod ini CLD sama 8 ini yang mengiru genderanya itu timnya ZZ juga Mabro dari KG ya kalau gak salah si ZZ sama si Jordi yang gak salah ZZ apa Fran satunya ya pokoknya yang salah satu itu si Jordi Mabro oke sudah pindah spawn nih Mabro kita liat disini Krixixnya mantep ya kenapa dia pake Red Blood Set Mabro Oce bingung nih oke ini spawnnya ZZ ini kalian liat ya kalau misalnya main di di net ini di belakang belakang ini dia juga ya player support kan harus di belakang ini dan dulu dulu nice wah enak banget sih kalau udah 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 disitu ya ngompern ngompern gimang kita lihat skor saya yang dipake ZZ ini buat ranket ya kalau buat ranket soalnya kalau turnamen beda ngompernya dia pake UAV counter UAV sama defense UAV misalnya juga tersebut bro game nya yuk bawa koin itu aja wah kena sama Mabro mantep bro itu gak kedengeran step ya kita liat unhealnya Mabro ultinya pake unheal ya dan lethal tacticalnya masih sama nih ZZ pake KONKU ini KONKU kan bener kan KONKU sama BOM iya BUP mantep wih wih gue gak ngeliat itu ah POV SPECTED sama main itu emang agak beda sih kalian masih bingung kenapa ZZ pake Red Boat Set malu sebenernya pake pake Red Boat Set itu enak banget pas saya pake KRIG 6 yang gak mythic yang biasa enggak kan Ocha main pake akun lain Mabro KRIG 6 nya itu gak ada mythic nya jadi mau gak mau pake yang Red Boat Set memang enak sih agak lebih G2 tapi Ocha belum menemukan perbedaan perbandingan enakan Red Boat Set atau apakah Red Boat Set itu lebih dewa kalian tuh harus tau nih spawn-spawnnya Mabro ya kalau misalnya di hardpoint ini spawnnya tuh kuburan kalau gak kuburan tuh yang depan apa sih namanya yang dekat konektor itu lah nah disini nih spawnnya ZZ atau enggak di tempat terror base oke oke bijak ada ulti ada ulti bahaya-bahaya jangan dilihat oke nice mantap mantep Mabro ini mode-mode nungguin gini memang bagus sih harus kalian pelajari menang ini cepet kali game mewe saya menang Mabro ya membantai timnya sendiri nih ada orang disini ya wiii itu sih udah menang gokil Mabro nice nice yo Mabro sekarang lanjut lagi Mabro di SND Mabro wah mepem turnamen lagi nih Mabro aja sambil makan juga nih Mabro BTW sorry banget ya oke biar lebih asik aja kita lihat first picknya kemana nih ZZZ oke di hotel pasti di kolam sih ya sniper-snipper memang ditugaskan di kolam kebanyakan dan oke itu dia first blood langsung first blood saja bong pasti ada lagi sih ah itu DCEP tuh bisa tuh slebe aja hmm berarti mainnya di kolam terus Mabro hmm tungguin aja tungguin eh kok tau musuhnya ya weh 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 cepet sekali udah musuhnya temen kita ini temen kita lagi hehehe kayak OC yang main temennya ZZZ juga jago juga belet ini mantap Mabro atakan locus meta lebih meta dari DLQ menurut kalian gimana Mabro itu banyak sekali ya pake locusnya kalian tuh kyblatnya ke pro player kalo misalnya di CODMNnya yah tapi kalo misalnya lagi sholat kyblatnya makabah hahaha 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 liat deh wah DLQ masih enak sih sebenernya langsung saja round kedua ketiga sekarang sih harusnya hmm gak ada yang berani ngepik guys dibokong dibokong ya kenapa si ZZ ke kolam terus ya kenapa gak mengikuti bersama temen lainnya apakah dia seorang flanker Mabro di SND ini bisa jadi ya oke Mabro sekarang change send Mabro kita liat ya di CT ini ZZ jaga mana oke timnya kayaknya udah kenal nih timnya kayaknya udah kenal deh aduh cepet sekali bro mantep 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 oke aduh langsung dibantai cepet kali nih sama temen temennya juga oke malah lagi musuhnya cari bencari nah panci pancing saja ZZ yah tembak ke sana sini ya biar keluar ya kan biasa kalo udah deket kan ke pancing tuh mana ya kok gak ada gitu loh gak ngilang loh jari musuhnya lama sekali Mabro ya gak ketemu-temu siapa kak yang akan ketemu di luar wah wah gua nompat disitu ini matanya jeli banget loh ya player sniper tuh matanya jeli-jeli mah bro kalian harus seti hati ya oke langsung ambil else aja bung ini bahaya sih disini spot disini diantara dibunuh atau membunuh ya kan wah ini langsung aja lempar konkunya ah gila langsung rata juga sama temennya oke di atas disini ngendok ya ini spot ngendok nih kalo udah last month wah cepat sekali men ya langsung open scope jedor mati ya Mabro kayaknya ini it's gonna be the last round ya ya karena ya timnya jago-jago kayaknya Aca kenal nih Mabro ya si Ebeni ini kenal nih ini ini temen Aca nih masih gek si ZZ kekili lagi ngekili Mabro aduh ilang lagi harus kan kita lagi ngeratin bro sekarang dia lagi duel nih oke si ZZ ngambil L lagi sepertinya kayaknya Ebeni tuh trickster nih ya kalian tau trickster kan streamer modnya yuk kalah satu round lagi Mabro ya let's see bro Akankah langsung menang nih di round ini Mabro oke gede nih sekarang nih si ZZ nih tumbe nih oke dia mau ngambil first pick ya Mabro wah langsung pake switchblade oke nah dia mau keluar nih switchblade ini Mabro seperti yang kalian tau kan wow atau kalian gak tau saya kasih tau makanya si ZZ juga suka pake senjata-senjata rusher Mabro karena dia bisa jadi all role juga lah di timnya what keboking Mabro oh my god akan akan kalah sama musuhnya ya kita gak tau sih ini musuhnya jago Mabro ya XG ini salah satu preman ranket yang lumayan lah menurut Oca ya di Indo preman ranket ya oke first pick mantep sekali langsung saja Mabro ke garis B aduh ngompat dulu ZZ bahaya banget loh mantep sekali Mabro ini apakah menjadilah serunnya epic ya oke rata-rata tiga saja empat bro oh my god langsung saja Mabro langsung saja Mabro dilibas ya lah kalau udah akhir-akhir nih empat sama ya kan itu udah tiga detik tuh harus serius gitu whatever it takes men assemble ya kan aduh man mantep 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 ya keke baguslah Mabro oke Mabro menurut kalian gimana ya kan gameplaynya Mabro sebelumnya kan Oca udah pernah analisis gameplaynya si Dika Kloff ya itu timnya sendiri juga sih dari KG juga selanjutnya ini leaderboard nomor 1 si ZZ ya selanjutnya analisis siapa Mabro analisis Oca Desert ya kalian ya tiap hari kalian sudah bisa menganalisis ya bahkan Mabro Oca tuh udah tau gitu rotasi aja kemana suka lewat mana ya kan Mabro pasti tau oke ini mungkin menjadi ilmu buat kalian yang ingin trajuin ke pro scene ke e-sport ya kalian bisa contohin lah para player-player ini Mabro ya kalian bisa nonton Oca juga dan subscribe aktifin loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Oca ya kan itu itu penting sekali itu salah satu yang penting banget untuk kalian yang ingin menjadi pros juga karena Oca juga akan update perkembangan meta seputar dari pro player ya kan dan lain-lain Mabro pokoknya makasih ZZ yang sudah menyempatkan waktunya untuk Oca Specter ya kan dan untuk kalian yang pengen nonton gameplaynya Mabro langsung aja follow tiktoknya Mabro yang Oca tulis disini kalian searching aja di tiktok at kgzz nah itu langsung jadi makasih banget Mabro udah menonton dan sampai jumpa di video Dada Dada yu deh Dada see you next Terima kasih telah menonton!